Assalamualaikum saya memiliki produk brandware yang bisa disesuaikan berupa rencana induk strategis penyelenggaraan peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau kami sebut sebagai RIS P3DN ini kita ambil studi kasus 2025-2030 bagi rekan-rekan di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang membutuhkan penyusunan produk brandware ini bisa menghubungi saya, rekan-rekan semuanya ini konsep rencana induk strategis ini sangat-sangat aplikatif jika diterapkan dibandingkan dengan yang lain-lain karena ini kita lebih realistis kita bisa membedakan di rencana induk strategis ini kita membedakan bagian-bagian yang memang kita harus fokuskan pada kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pada bagian yang lain kita harus realistis berdasarkan kemampuan pasar kita harus mempertimbangkan produk dalam negeri atau kebijakan impor dimana disini dalam rencana induk strategis ini ini adalah gambaran kerangkanya pendahuluan yang terdiri di latar belakang tujuan sasaran, dasar hukum, ruang lingkup dan batasan kemudian di bab dua analisis situasi dan kondisi ada analisis lingkupan eksternal dimana kita akan mengkaji tren ekonomi global dan lokal perkembangan teknologi dan inovasi kebijakan perdagangan internasional ini disesuaikan dengan karakteristik layanan dari suatu merintah daerah atau suatu instasi merintah kemudian juga ada analisis lingkungan internal perlu kita kaji disini ada kapasitas UMKM dan industri kreatif nasional jika ini instasi pusat daerah nanti juga mengikuti polanya kalau misalnya kelayanan daerah kemudian ini evaluasi kebijakan P3DN sebelumnya tantangan dan peluang di bab tiga kita akan mengkaji visi, misi, dan sasaran strategisnya visi-misi P3DN 2030 misalnya gitu ya pemberdayaan UMKM dan industri kreatif ini yang kami usulkan ya kemudian di sini misi, sasaran strategis juga ditetapkan indikator kinerja utamanya di bab empat kita akan mengkaji strategi dan kebijakan dimana disini ada klasifikasi objek barang jasa untuk P3DN ini penting sehingga tidak terjadi suatu perdebatan ya atau kebimbangan bagian barang-barang mana yang kita berpikir TKDN di atas 20% atau sama dengan 20% atau PDN atau import ya kriteria penetapan P3DN identifikasi sektor prioritas UMKM dan industri kreatif mekanisme evaluasi value for money kemudian juga kita mengkaji strategi pengembangan UMKM dan industri kreatif kemudian kebijakan pengadaan yang mendukung UMKM dan industri kreatif kemudian strategi peningkatan TKDN untuk UMKM untuk industri kreatif dan kebijakan impor strategis dan komplementari disini kita menuangkan program yang bisa kita impor dalam satu entitas pemerintah ya kemudian bagian kelima disini kita mengkaji program dan kegiatan prioritasnya terdiri-diri penguatan kapasitas UMKM dan industri kreatif fasilitas akses pasar dan pengadaan untuk UMKM pengembangan ekosistem inovasi industri kreatif program peningkatan daya saing produk UMKM sistem informasi terpadu P3DN untuk UMKM kemudian di bagian ke enam kita mengkaji peta jalannya nih ya peta jalannya di mana tahap satu adalah penguatan fondasi UMKM dan industri kreatif 2025-2026 tahap duanya adalah akselerasi pertumbuhan dan inovasi 2027-2028 tahap tiganya adalah integrasi dan ekspansi pasar 2029-2030 ini roadmapnya begitu kemudian di bagian ke tujuh kita mengkaji kerangka pendanaan dan insentifnya dari skema pendanaan khusus UMKM dan industri kreatif insentif fiskal dan non-fiskal kemitraan pemerintah swasta untuk pendanaan dan bagian ke sembilan kita mengkaji tata kelola dan manajemen risiko dari struktur tata kelola berbasis UMKM koordinasi lintas sektor dan daerah manajemen risiko dan mitigasi bagian ke sembilan kita mengkaji monitoring evaluasi dan pelaporan bagian ke sembilan kita mengkaji sistem monitoring berbasis teknologi evaluasi berkala dan penyusuhan kebijakan pelaporan transparan dan akuntabel bagian 10 kita mengkaji strategi pengembangan pasar dan daya asing dari peningkatan kualitas dan standarisasi produk UMKM strategi branding dan pemasaran produk lokal ini berkaca dari Korea Selatan fasilitasi ekspor untuk UMKM dan industri kreatif bagian ke sebelas kita mengkaji pengembangan kapasitas dan SDM ini penting itu program pelatihan dan sertifikasi inkubasi dan akselerasi bisnis UMKM kolaborasi dengan institusi pendidikan dan riset penutup kesimpulan rekomendasi dan implementasi dan lampirannya nanti akan dilengkapi dengan matrik program prioritas UMKM dan industri kreatif daftar sektor UMKM dan industri kreatif prioritas perdoman evaluasi value for money regulasi terkait P3D untuk UMKM ini kerangka sangat-sangat berkualitas rekan-rekan semua sangat implementatif untuk menunjang kebijakan pemerintah secara realistis kata kuncinya adalah realistis rekan-rekan semuanya kita tidak buta tidak pukul rata semuanya maka tetapi kita benar-benar melihat karakteristik pasar dalam menyusun rencana unduk strategis bagi rekan-rekan yang ingin dibuatkan penyusunan ini bisa menghubungi saya dengan berbagai macam alternatif pilihan insyaallah ini menjadi bagian yang baik untuk membuat kontribusi kepada negara sukses selamat menikmati